Mengapa luar angkasa gelap dan tampak hitam meskipun ada triliunan bintang di alam semesta ini? Itu adalah pertanyaan menarik yang sebenarnya telah dipikirkan oleh para astronom selama berabad-abad. Nah, jawabannya pun dapat dijelaskan melalui beberapa faktor yang mudah untuk dimengerti. Jadi kenapa luar angkasa gelap padahal ada penyakit bintang? Yang pertama adalah cahaya bintang menyebar dan melemah. Setiap bintang memang menghasilkan cahaya, tapi cahaya tersebut menyebar ke segala arah. Jadi semakin jauh sebuah bintang, maka semakin lemah pula cahaya bintang yang sampai ke kita. Cahaya dari bintang yang sangat jauh bisa menjadi terlalu lemah untuk dilihat oleh mata manusia. Faktor selanjutnya adalah jarak yang sangat jauh. Berbagai bintang yang kita lihat di langit malam adalah berbagai bintang yang relatif dekat dengan kita. Namun, sebagian besar bintang di alam semesta ini sebenarnya berada begitu jauh sehingga cahayanya belum sempat sampai ke bumi atau sangat redup ketika sampai ke kita. Cahaya memerlukan waktu untuk berjalan dan ada batas seberapa jauh kita bisa melihatnya. Faktor berikutnya adalah alam semesta ini yang terus berkembang. Seperti yang kita tahu, jika alam semesta kita terus berkembang, dan hal ini mempengaruhi bagaimana kita melihat cahaya dari bintang yang sangat-sangat jauh. Ketika alam semesta mengembang, maka cahaya dari bintang yang sangat jauh diregangkan menjadi panjang gelombang yang lebih panjang, sehingga bergeser ke arah merah atau yang biasa disebut parastronom sebagai pergeseran redshift. Cahaya yang sangat jauh bahkan bisa bergeser ke panjang gelombang yang tidak terlihat oleh mata manusia, seperti inframerah atau gelombang radio yang bisa diamati oleh teknologi observasi tertentu. Faktor terakhir adalah ketiadaan atmosfer untuk memantulkan cahaya. Nah, di bumi, atmosfer kita memantulkan dan menyebarkan cahaya sehingga langit siang hari tampak terang. Di luar angkasa, tidak ada atmosfer untuk menyebarkan cahaya matahari ataupun bintang lainnya. Oleh karena itu, meskipun ada banyak sekali bintang, tidak ada sesuatu yang memantulkan atau menyebarkan cahaya mereka untuk membuat langit luar angkasa tampak menjadi terang. Nah, dari berbagai faktor yang sudah saya sebutkan tadi, meskipun ada triliunan bintang di alam semesta ini, luar angkasa akan tetap gelap. Karena berbagai faktor tadi bekerja sama untuk menciptakan langit malam yang sangat gelap, meskipun ada begitu banyak bintang di alam semesta. Setelah mengetahui berbagai faktor tadi, sekarang mari kita beralih untuk membahas mengenai wilayah tergelap yang ada di alam semesta ini. Wilayah yang sangat gelap di alam semesta ini, seringkali memiliki sedikit atau bahkan tidak ada cahaya yang terlihat. Dan wilayah tergelap di luar angkasa yang pertama adalah wilayah void atau kekosongan void atau kekosongan adalah wilayah raksasa di alam semesta yang hampir tidak memiliki galaksi. Wilayah ini adalah ruang kosong yang bisa mencapai ratusan juta tahun cahaya. Jadi, karena kekosongan ini memiliki densitas galaksi yang sangat rendah, ia menjadi salah satu misteri besar dalam kosmologi. Para ilmuwan berusaha memahami bagaimana wilayah-wilayah ini terbentuk dan apa dampaknya terhadap struktur alam semesta secara keseluruhan. Kekosongan yang paling terkenal adalah great void yang terletak di antara galaksi-galaksi besar dan dapat mempengaruhi gravitasi serta distribusi materi di sekitarnya. Penelitian tentang kekosongan ini juga memberikan wawasan tentang evolusi galaksi dan bagaimana materi gelap berperan dalam pembentukan struktur besar di alam semesta. Melalui pengamatan dan teknologi yang semakin maju, astronom terus menyelidiki wilayah-wilayah ini untuk menggali lebih dalam mengenai sejarah dan sifat alam semesta kita. Dan, materi gelap terakhir yang ada di luar angkasa adalah lubang hitam. Sesuai namanya, lubang hitam adalah wilayah di ruang angkasa dengan gravitasi yang begitu kuat sehingga bahkan cahaya pun tidak bisa lolos darinya. Lubang hitam sendiri tidak memancarkan cahaya sehingga tidak akan terlihat kecuali mengamati fenomena yang terjadi di sekitarnya untuk mendeteksi keberadaan lubang hitam. Meskipun memiliki cakram agresi atau materi yang jatuh ke dalam lubang hitam dapat memancarkan radiasi terang tetapi wilayah di dalam lubang hitam itu sendiri tetap sangat gelap.